Selamat datang di YouTube Universitas Majalengka. Hari ini kita akan mengadakan live podcast dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Majalengka. Kita akan kedatangan tamu, Giel Duvianto. Kita ya umuh hikmawati. Gila punya podcast tepat dengan lu dong. Selamat datang di kampus biru Universitas Majalengka, Giel. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pertama kali aku datang ke Unma. Eh, kedua kali sih. Pertama diundang sama teman-teman, apa sih namanya? Teknik. Teknik. Nah, sekarang sama. Suatu kehormatan loh. Pendidikan biologi bisa mengundang seorang. Oh, Giel. Justru aku juga, kehormatan buat aku untuk ada di Fakultas Biologi ini ya kan. Jadi sambil belajar mungkin gimana ceritanya Bu Dosin. Gimana caranya Pak? Reproduksi kan sudah pandai. Sudah pandai kalau itu ya. Ini seru banget sih podcastnya. Kita mau ngapain sih di sini? Saya mau sebenarnya begini, Giel. Mau minta pertanggung jawaban? Waduh! Baru aja open-nya udah pertanggung jawaban. Karena kemarin ada yang bikin kehebohan tuh. Apa tuh kehebohan apa? Warga-warga Majalengka jadi heboh gara-gara adanya Loma. Loma? Kenapa emang kita malah Loma? Sampai itu. Oh, itu loh. Warga-warga Majalengka. Sebagai warganya Majalengka. Harga utamanya juga ada di depan. Emang Loma sepiral itu ya? Gimana? Iya, iya, iya. Apanya nih Loma? Ya Loma emang... Emang sudah dikonsep dari awal, mau dibuat sedemikian rupa sampai jeger. Gak, 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 gak. Atau lu sendiri nganya kah mau sepiral ini? Nah, sebenarnya dari awalnya itu adalah aku sebenarnya sudah punya planning ini jauh-jauh dari sebelumnya. Nah, terus awalnya terus bikin lah di situ. Kecil dulu deh gitu. Yang penting konsepnya. Karena aku tuh pentingin banget si konsep dan juga si produknya kayak apa. Jadi buat konsepnya aja kurang lebih aku dua tahunan lah. Nah, terus produk konsepnya. Nah, jadi aku keliling selama aku jalan-jalan suka jalan-jalan karena yang ceritanya. Nah, aku fotoin tuh ini kayaknya gini deh nanti. Terus ini kayaknya gini deh nanti aplikasinya seperti apa ya di cafe aku. Nah, sampai aku tuh dua minggu untuk belajar bikin produk. Jadi bikin produk aja. Aku di Bali sengaja. Jadi bolak-balik cafe temen aku. Punya cafe juga. Terus ke safe-safe-nya juga aku sampai kenalan. Kalau aku mau bikin makanan ini enaknya gimana ya gitu. Terus minumannya kayak gimana, racikannya enak ya. Seniat itu. Karena menurut aku kayak kalau bikin sesuatu aku pengen maksimal gitu. Kayak gimana caranya ya. Kalaupun misalnya emang. Kau banget lah kayak gimana. Nah, kan. Akhirnya kan jadi udah maksimal, ngerasa udah maksimal. Jadi kan kita pede juga untuk promonya. Nah, disitu sebenarnya awal mulanya. Jadi kalau misalnya kita udah pede dengan produk kita, dengan apa yang kita udah buat. Kayaknya feedbacknya akan lebih baik. Kayak misalnya kitanya juga aku sendiri pribadi promonya gencar. Terus juga orang yang datang juga gak usah disuruh jadi promo kan. Karena emang tempatnya mungkin Instagram mobile lah dibikinnya gitu kan. Terus kayak emang orang yang datang niat banget gitu. Sampai buat datang kesana gak hanya tempatnya doang. Karena emang mulut ke mulut itu sampai sekarang tuh bagus. Maksudnya kayak formula yang paling bagus lah. Marketing yang paling bagus adalah. Jadi walaupun di masa pandemi itu ambisnya tapi bagus ya. Alhamdulillah banget. Makanya aku agak deg-degan sebenarnya. Kayak pas pertama kali buka, udah ada yang datang gak ya ke cafe gue gitu kan. Sementara disini anak baru di F&B ya kan. Baru memulai bisnis ini. Terus kayak ada yang datang gak ya. Terus yang kedua aku khawatirannya adalah nanti suka gak ya sama produk gue gitu. Kalau suka atau gak suka itu sih relatif. Karena menurut aku balik lagi ke taste masing-masing kan gitu. Gak bisa dipaksain lah itu mah gitu. Tapi minimalnya ada gak ya yang appreciate sama tempatnya gitu. Sama produk kitanya gitu. Ternyata alhamdulillah banget. Dan sampai repeat order orang tuh gitu. Kayak datang gak sama sekali gara-gara tempatnya doang misalnya gitu. Atau buat foto doang. Enggak ternyata emang produknya juga mereka ada yang favorit lah gitu. Ada juga yang... Aku mah kesini udah pengen eskelponnya niat banget gitu. Kayak emang sampai gojek. Jadi gak cuman nyaki suasananya aja. Tapi juga dari rasanya. Rasanya. Nah itu karena menurut aku ketika orang udah suka dengan produknya. Mau gimana pun kita bikin produk. Itu pasti akan kayak ya laku-laku aja sebenernya gitu kan. Karena orang udah tau kalau misalnya emang disini mah emang rasanya enak gitu. Udah gitu kan jadi kemakan aja terus itu. Jadi dari murut ke murut jadi... Nah itu sebenernya gitu. Dan aku cuma mempergunakan sosial media aku sih Neng. Kayak yang pribadi terus ke teman-teman palingan. Kayak teman-teman juga alhamdulillah. Ya tapi kan sosial media di situ kan udah banyak uang. Ya alhamdulillah ya itulah ya. Gimana gak viral tuh syukur. Alhamdulillah. Terus ya senangnya juga dibantu sama teman-teman media gitu. Tiba-tiba wawancara lah segala macem. Dan dari jaman dulu aku di TV pun aku jarang banget buat wawancara. Maksudnya emang asa geli. Kamu tau kan aku gelian kalau di wawancara. Ini aja udah geli banget nih kan. Terus kayak sekarang tuh yaudah aku berusaha kayak oh ternyata branding itu sangat perlu banget gitu. Buat nge-branding sesuatu tuh gitu. Terus sekarang kalau ada wawancara hayu. Kalau mau ini hayu gitu. Karena emang menurut aku ya itu personal branding. Terus kayak buat ke si usaha akunya juga bagus gitu jadinya. Gitu sih Neng. Ketik apa yang bikin oke deh udah pede nih sama produknya. Oke. Karena bikin satu produk aja. Aku ngulangnya gak tau berapa kali. Sampai yang di trending sama aku tuh kayak karyawan itu minimal satu bulan setengah kan sama aku. Nah jadi bareng-bareng langsung sama aku sendiri. Jadi kayak emang dibantuin teman aku juga. Terus kayak nyobain rasa-rasa dari mulai ini tuh kalau geramannya segini gimana ya. Sampai digeram gitu. Kalau dikurangin ininya gimana ya. Kalau ditambahin gimana ya. Sampai akhirnya menemukan kayak ini gitu. Kalau udah kayak gitu berarti lolos nih satu menu gitu. Ada gak yang gak lolos? Banyak. Oh banyak. Banyak banyak. Awalnya mau dikeluarin tapi ternyata gak lolos? Enggak lah enggak usah gitu daripada. Banyak ada yang gak terus? Ada. Ada banget banyak. Karena beberapa menu kita bener-bener sortir banget nih. Gak usah banyak-banyak menu deh. Awal tuh keluar cuma nasi tuh cuma satu. Nasi satu terus kayak ditambah lagi sama cembilan-cembilan. Dan itu pun aku bener-bener kurasi banget dari yang berapa. Jadi kayak cuma empat. Sisi-sisi parah gitu. Parah. Karena takut gitu. Kayak takutnya gini. Aduh orang udah expect-nya mungkin lebih nih. Pasti nih kafenya gimana nah gitu. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin. Kalau pada akhirnya mungkin. Oh yaudah ini biasa aja tau gimana menurut orang. Ya terserah yang penting gue udah melewati prosesnya. Dan Alhamdulillah ternyata kebanyakan orang juga. Ya bukannya kepedean. Yang antusiasnya bagus gitu. Gitu sih. Ya harus pede dong dengan produknya. Gila. Gila. Gini. Orang selama ini mungkin lebih ngenal Ojo itu sebagai entertainer. Bener ya? Terus ini lagi pandemi tuh tiba-tiba jadi entertainer di blog. Gimana nih ceritanya? Semua orang tuh kayaknya. Sampai gue kayak ini ya. Mungkin orang bakal banyak netizen disana ya. Banyak yang bertanya-tanya. Kayaknya kiri-kiri sih udah gak laku ya. Gak laku ya pasti gitu. Iya pasti gak laku deh kayaknya gitu kan dia. Ya gue sih terima-terima aja gak apa-apa juga. Emang iya juga sih sekarang kayak. Iya emang kayak sekarang berkurang banget aktivitasnya. Berdampak banget. Gak terus. Nah ini yang perlu digaris bawahnya adalah. Gue tuh kalau bikin sesuatu gak bisa instan. Ya. Jadi. Jadi berproses banget deh gitu. Dan ini bukan kayak. Oh orang buka cafe terus gue buka cafe. Gak gitu. Terus kayak sekarang menu orang lagi tren ini. Gue tuh berusaha buat jadi anomali justru. Kayak. Jaringka belakang lagi menjamur banget. Kopi. Kopi kan. Gak milih itu. Nah itu dia. Kenapa gue milihnya yang lain. Beda. Bener. Jadi karena. Kalau gue bukannya mau gak mau bersaing dengan kopi. Disini tuh kopi udah banyak banget yang enak banget gitu. Bukan nih gue berarti gue ngepede juga dengan kopi. Satu. Gue berusaha apa yang gue sukain. Itu yang gue akan jalanin. Jadi sementara. Jujur gue jarang banget kopi. Nah. Ketika gue bikin laloma ini. Oke nanti akan ada sesuatu baru. Minuman yang. Sebenernya kopi ada. Tapi gak jadi signature-nya kita. Gitu. Harus ada signature yang lain selain kopi. Dan keluarlah es kelepon. Jedar. Habis itu. Alhamdulillah tuh. Repeat order. Repeat order. Segala macem. Orang udah kayak. Image-nya adalah. Oh kelepon ais pertama kali di majelangka. Lalooma. Udah meskipun sekarang udah. Iya udah kayak. Menjamur kan dimana-mana. Kayak sampai kayak. Ada harganya di bawah kita banget gitu. Tapi kan orang pasti. Balik lagi kok gitu. Ketika udah nyobain. Gue pede dengan produk gue gitu. Jadi yang gak apa-apa. Harga tuh gak masalah. Buat orang yang memang suka makan dan minum gitu. Menurut gue gitu. Gitu sebenernya ya. Iya menurut aku. Berani beda aja. Jadi kalau kopi mah. Udah lah. Udah banyak kok disini gitu. Udah banyak banget. Dan semua tuh expert di bidang kopi gitu. Nah gue ngerasa kayak. Aduh di kopi ya gitu. Gue kayaknya gak begitu penyuka kopi gitu. Gue lebih suka minuman yang light. Terus kayak buah-buahan. Makanya gue bikin kayak Mojito dan selamacem. Itu kayak. Dibikin bener serius gitu. Dengan racikan yang bener-bener. Gue taker semaksimal mungkin gitu. Cuma kalau dilihat dari kontesnya. Itu. Itu beda banget. Konsep di sini ya. Dari atmosfernya. Ini udah. Lokasinya itu kan udah mau mengarah ke gunung. Bener. Tapi kok berasa di pantai. Bener. Itu. Itu untuk bisa berpikir kesana. Itu luar biasa banget. Sebenernya ini keideanya adalah saat aku bikin. Eh saat aku jalan-jalan ke Bali. Nah di Bali tuh kayak. Eh seru ya kalau misalnya bikin di Majalengka. Karena aku lihat di sini kebanyakan. Konsepnya kayak mirip ya. Kalau menurut aku. Kayak misalnya putih semua. Terus kayak industrial gitu. Kayak emang. Bagus juga. Di sini bagus-bagus juga. Cuman kayak gue pengen keluar dari. Apa yang udah ada di sini gitu. Jadi udah deh bikin aja yuk. Coba. Coba dengan viesnya di Canggu. Nah Canggu tuh emang kayak di Bali tuh. Mirip banget lah dengan. Dengan situasi yang. Eh suasana yang gue bangun di sini lah Loma Tuna. Udah deh. Gue kebeletnya ke Bali aja deh. Itu akhirnya bikin. Terus sampai seniat. Gue nyari pasir putihnya dimana. Beli kilo. Itu keren banget. Idenya itu yang bikin makan. Ikan sampai lampu-lampu. Gue tuh hunting sampai lampu-lampu yang. Pengen kayak gini nih gitu. Sampai pesannya jauh. Di Jogja. Akhirnya dikirim ke sini. Jadi itulah pokoknya perjalanan. Piring. Piring-piring juga. Itu udah 2 tahun. Gue udah siapin. Piring gelas udah lama. Jadi setiap misalnya. Ada yang lucu nih. Ah yaudah deh beli aja dulu. Dua lusin aja dulu gitu. Dua lusin, dua lusin, dua lusin. Dan sampai pas buka kemarin tuh. Kak ini udah ada kan. Karyawan aku nanya. Kak ini udah ada belum sih. Piring yang buat ini, buat ini, buat ini. Kamu buka aja di cardus ini. Sampai udah berdebu tuh cardusnya. Udah lama disiapkan. Udah lama banget. Terus kayak. Itu dibuka aja. Aku juga gak tau. Isinya tuh gak tau. Udah lama ya. Jadi isinya apa sih kak. Gak tau. Coba buka aja semuanya. Dibuka terus kayak. Udah ada semua tinggal sisanya sedikit. Belinya cuma sedikit gitu. Begitulah. Preparinya. Jadi memang prepare-nya emang udah. Well prepare banget ya. Harus. Harus sih Neng itu. Kayak buat. Aku jadi puas gitu. Bikin sesuatu nyatanya gitu. Bukan berarti sekarang cepet puas. Enggak gitu. Harus ada. Apa namanya. Sesuatu yang baru lagi. Tau. Apa? Kalau gak tau. Tunggu. Tunggu aja. Segeri-geri termasuk orang yang. Memang punya mimpi besar. Dan dari dulu. Tau banget ya. Dari dulu itu. Kalau punya mimpi. Pasti dideskripsikan. Pada orang-orang terdekat. Betul. Harus. Harus. Kenapa merasa harus? Mungkin sebagian orang. Kalau punya mimpi. Takut dan dipendam sendiri. Kalau aku tipikalnya enggak. Tipikalnya adalah. Bukan mau ria sama temen. Sahabat sendiri. Enggak semuanya gue ceritain. Pasti temen-temen deket. Yang gue ceritain. Kenapa gue ceritain. Pertama. Alasan gue bermimpi adalah. Kita gak pernah tau loh. Mimpi kita diwujudkan sama siapa. Mungkin gue punya mimpi. Tapi gue gak bisa wujudin. Temen gue yang bisa wujudin. Berarti lo gak takut ya? Enggak. Enggak rasa takut. Ide lo. Mimpi lo tuh dicuri sekolah. Enggak. Enggak sama sekali. Karena yang paling penting adalah. Rizgi yang gak bakal salah tempat. Gila. Udah. Boleh punya tempat yang sama. Boleh punya usaha yang sama. Tapi Rizgi. Gak ada yang sama. Pasti akan ditempatnya. Yang udah ditempatin sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Iya kan. Itu mustid aku ya. Udah ada speeches loh. Iya kan. Iya karena. Aku pun ceritain kayak. Bikin laloma ini ke temen-temen aku. Gue pengen bikin cafe deh. Di Majalengka gitu. Cerita juga kan. Kayaknya gue mau bikin cafe di Majalengka. Dan jawab kesini kan balik. Iya. Udah cerita. Karena yang gue pengen bikin deh. Nanti cafe gini-gini segala macem gitu. Nah gue tuh bermimpi. Kenapa diceritain. Satu itu. Terus yang kedua. Bisa didoain. Kali aja temen gue denger mimpi gue ini. Terus tiba-tiba. Aduh mudah-mudahan kecape ya gitu. Bukan ngarep didoain juga. Tapi pasti kok ada. Ada orang-orang yang mendoakan kita gitu. Pasti akan ada gitu. Yang ketiganya adalah. Kalau misalnya udah mimpinya diceritakan itu. Semesta mendukung. Kayak. Mungkin aja gue butuh. Misalnya lampu. Tau dimana gak sini. Gue kan gak tau lampu. Eh lu kalau mau beli lampu disini loh. Ini kalau piring disini loh. Nah jadi orang tau gitu. Dan itu merupakan kayak. Support systemnya aku. Aku ngebangun support system. Dan itu yang pertama kali aku lakukan di Majalengka ini. Karena berbisnis itu menurut aku butuh support system. Gak bisa sendiri ya. Apapun itu sebenarnya. Apapun itu. Termasuk bisnis ini. Selama ini setiap cerita mimpi. Gue punya mimpi nih. Gitu sama dengan temen dekat. Gue punya mimpi nih. Ada gak sih respon yang gak sesuai dengan ekspektasi. Banyak. Yang menganderestimen. Banyak-banyak. Banyak itu contoh kecil dari kayak. Dulu gini deh. Gue ngefans sama Rio Febrian. Ingat gak sih jaman dulu. Iya kan itu orang-orang kayak. Tapi berani itu nih. Wah. Hai Kak Rio. Boleh. Boleh di contoh. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa nyanyi sekarang. Jadi akhirnya kayak. Terus kayak gue. Gue pengen deh ketemu gitu kan. Pengen ketemu kayak. Gue ngefans banget sama dia gitu. Terus suatu saat gue pasti ketemu deh. Mimpi gue itu kan. Terus kayak. Ada orang-orang yang bilang. Iya lah. Anak kampung. Mojal lengka. Masa iya bisa ke kota. Gue pernah loh gitu-gituin. Terus kayak. Iya lah. Kejauhan kali mimpinya. Pernah juga. Tapi gue ngerasa kayak. Gak ada salahnya kok. Kita bermimpi tinggi gitu. Gak ada salahnya kok. Kita berusaha gitu kan. Atau juga yang tau. Kita sendiri yang usahanya kayak apa gitu. Jadi akhirnya. Ya ketika. Orang. Menganggap remeh tentang mimpi gue. Gue itu bukan jadi dendam sama orangnya. Justru jadikan bantalan buat gue. Buat menggampai mimpi di langit gue. Jadi bantalnya banyak. Tek 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 tek. Yaudah gitu. Jadi gak usah kayak. Menghiraukan orang-orang yang gak jadi support system kita. Mertu aku mah gitu. Biarin aja. Udah gak usah didengerin yang kayak gitu gitu. Iya lah ngapain didengerin orang juga. Dia juga gak tau kan prosesnya seperti apa. Kita nanti kedepannya gitu. Jadi tetep aja ada temen deket. Walaupun temen deket. Tapi tetep aja ada yang kayak gitu ya. Temen deket sih enggak sih. Kayaknya. Enggak juga sih. Kalau temen deket. Yang gitu tuh biasanya kayak yang justru gak kenal. Misalnya gitu. Gak terkenal. Gak cuman denger dari orang gitu. Kalau temen-temen deket. Aku sih alhamdulillah udah tau banget gitu. Udah pada tau kayak. Udah sih iya mah gila pasti gitu. Ini mah pasti gila gitu. Dia mah pasti udah tau kok ogel mah gini gitu. Sampai akhir. Ini sedikit cerita ya. Sedikit cerita kayak. Gue pernah ada di posisi. Orang yang gak kenal gue. Dan ini belajar banget sih gue. Orang gak kenal gue. Terus dia. Bikin fitnah terhadap gue. Ke temen gue. Temen deket gue. Akhirnya apa yang dilakukan temen gue. Enggak. Gue temenan dari SMP. Dia gak kayak gitu. Oh dia bahwa ngebantah. Ngebelain. Karena dia tau. Gue gak gitu. Pada akhirnya. Bener kebuktiin orang gue gak ngelakuin. Hal-hal tersebut yang dia fitnahin ke gue gitu. Jadi yaudah. Santewa ya kalem gitu. Gak usah. Gak usah bingung dengan orang-orang. Yang gak menjadi. Gak menjadi support sistem kita. Justru yang fokus. Gue akan pertahanin orang-orang yang pertama bakal jadi support sistem gue. Yang kedua dia selalu support gue. Yang ketiga juga dia harus. Dia akan tau apa yang jadi tujuan utama gue hidup di dunia. Cee. Yalah. Entep gak tuh? Gue main speech pun sama berini ya. Beda keberini ya. Iya. Karena orang tuh suka fokus sama orang-orang yang julid sama dia gitu. Nah kalau gue tuh orang mau ngomong apa. Mau jelek-jelekin gue. Mau gimana. Gue gak peduli. Tapi itu jelas berproses. Bisa dapet mental kayak gitu. Pasti. Pasti. Manusiawi gue juga pernah dengerin saat itu. Kayak. Duh gimana ya ini lu. Kok gini ya gitu. Baperan. Tapi lama-lama kayak. Ih ngapain. Dia kayaknya gak guna deh di hidup gue. Yaudah deh gak usah didengerin gitu. Bukan gak guna dalam artian gini. Dia aja udah ngejudge gue jelek. Atau misalnya dia juga udah berpikiran aneh-aneh. Ngapain gitu. Iya udah gitu. Fokus sama. Karena ogilnya sendiri positif. Jadi. Gue selalu dikelilingin lah orangnya. Nah alhamdulillahnya gitu mungkin ya. Gue rasanya juga gitu. Kayak bersyukur banget ya. Kayak orang-orang. Gel ini. Ininya dong. Ntar gue bantuinnya ininya. Eh kok baik banget sih mereka gitu. Jadi berasa banget. Oh ini yang namanya supersistem menurut gue gitu. Kayak emang. Orang gak perlu susah-susah buat. Apa ya. Minta tolong kadang gitu. Yaudah udah ideng lah gitu. Udah pada tau semua gitu. Oh yaudahlah gitu. Thank you ya gitu. Ya iya sih positif thinking banget sih. Sorry mau tau. Gak apa-apa. Ngomong-ngomong tadi. Soal. Eh orang majalahnya tadi. Bicara tadi ya. Iya iya iya. Ada yang mengecilkan karena lu orang majalahnya. Betul. 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 Itu gue ya. Maksudnya itu berasa banget jaman dulu. Gue digituin gitu. Tapi satu yang bikin. Saya selalu sama ogil itu. Justru dengan. Dengan apa yang peroleh. Ogil yang capai sekarang. Ogil itu justru malah. Semakin. Kayak semakin kenal. Kalau gue nama jalaika. Gila. Padahal. Di luar sana. Saya gak akan sebut nama. Ada yang. Dia dibesarkan di majalahika. Tapi. Tidak mau untuk menyebutkan majalahika. Tapi lebih memilih menyebutkannya Cireboon. Iya. Ada lah di salah satu milanya di Cireboon. Iya. Karena mungkin. Itu. Nih. Setiap. Dulu. Pertama kali awal ke Jakarta. Ditanya. Gil dari mana. Gue tetap dari awal loh. Dari pertama casting. Majalengka. Dimana ya majalengka. Jangan kan Jakarta kan Gil. Kita pas di Bandung aja. Gitu kan. Iya. Di majalengka. Bahwa majalengka itu ya deket Cicalengka. Iya. Iya. Selalu. Deket majalah ya. Iya. Bener. Bener. Selalu gitu kan. Jadi makanya. Gue berusaha dari situlah. Oh mungkin. Kalau misalnya kita mulai dari kita sendiri. Orang juga bakal aware juga gak sih gitu. Semua orang deh ngelakuin yang sama kayak kita gitu. Misalnya. Mengakui memang kita. Jati diri kita emang merahir di sini. Sekolah OGE. Di majalengka. Harus banggal lah gitu. Harus bangga gitu. Karena emang. Apa salahnya gitu. Sekarang mah udah jadi kota apalagi kan. Iya kan. Alhamdulillah udah punya bandara. Iya kan. Terus ya udah bagus gitu. Yang bikin gue mengakui. Nyarek naon sih. Ngakui emang orang-orang majalengka gitu. Ya kenapa harus malu gitu. Gak usah malu. Siapa lagi gitu. Kalau bukan kita gitu. Karena itu juga milik leloma di majalengka. Iya. Banget. Padahal ini sedikit cerita. Aku ditawarin juga di Bandung. Ada salah satu temen aku juga nawarin. Kayak. Dia udah buka aja di Bandung. Nah itu loh. Kenapa miliknya kok di majalengka aja. Nah itu. Kenapa gak di. Kan banyak. Banyak di. Di Bandung. Kayak kayak dulu. Tinggal. Selama di Bandung. Di Bandung. Kayak dulu jelas. Kenapa mulutnya kok di majalengka. Nah. Gak tau ya hati kecil gue tuh dari awal. Gue harus punya sesuatu di majalengka. Jadi kayak. Harus ada. Yang majalengka pisan gitu. Leloma tuh bikin. Aku pengennya. Memang pasarnya bukan hanya majalengka. Majalengka men insya Allah udah. Udah harus. 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 Harus dateng ya. Nah ini kita bikinnya justru. Gimana caranya orang luar nanti. Suatu saat nanti. Bisa kalau ke majalengka. Main ke wisatanya. Bangga. Bagus sama wisatanya. Pasti kemana. Kalau setelah wisata. Laper kan. Makan kan. Kelaloma lah. Gitu. Poinnya itu ya. Poinnya itu. Gitu. Makanya promonya gue gak hanya di. Majalengka. Emang luar majalengka juga. Aku gencar banget sama tim sosmed aku. Gitu. Kayak emang. Ke Bandung. Jakarta. Gitu. Temen-temen Jakarta juga. Aku boyong kesini. Gitu. Biar. Koknya emang deket kok. Sekarang tuh 2 jam setengah loh. Dari Jakarta ke majalengka. Kalau naik tol. Ya. Gitu. Jadi harus. Harus. Kenapa harus majalengka. Ya emang bangga aja. Gitu. Kayak. Orang kalau. Dengar. Majalengka. Ogel. Dan laloma. Jelat. Keren. Keren. Gitu. Sebenernya. Majalengka harus bangga. Punya ogel. Aduh amin. 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 Semoga. Iya dong. Iya dong. Iya kan. Kalau kita dengerin. Oh majalengka. Kayak kemarin. Temen-temen di TV juga. Gila. Gue mau ke majalengka. Gue inget lu. Kan. Jadi emang. Kenapa sih harus malu. Gak usah malu. Pokoknya intinya dimanapun. Majalengka mah. Yang gak ada alasan buat gue malu. Tinggal di majalengka. Kenapa emangnya gitu. Gitu. Bangga. Bangga. Pride of majalengka. Gitu neng. Jadi harus semuanya lah. Harus gak. Gak kita aja yang banget ya. Harus semuanya juga bangga gitu. Kita lahir dan sekolah di sini. Di SMP3 majaleng. Ke SMP1 majaleng. Asyik. Iya dong. Iya bener 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 bener. Ya. Apa mau nanya apa lagi. Oh gitu banget sih. Padahal duduk semua dari SMP lah gue baru sama lu. SMP2. 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 Oh gak huap nih. Gak huapnya gimana. Mantannya siapa aja. Wow. Kok jadi ngebahas mantan. Aku tahu mantan kamu semua. Sudah. Gak huap. Gak huapnya. Gak huapnya. Gak huapnya. Wk. Saking banyak ya. Aduh. Guha. Gini gini gini. Kalau Kalau lihat majalah yang kastara Beda banget Beda Pertama Jaman aku SMP Dari segi nongkrong Gak ada tempat nongkrong Paling gimana ya Ayah Basotirisno Eta jengmas Agusnya Eta hungkul tempat nongkrong Dimana lagi Metro merendikaburu tutup Terus apalagi ya Udah itu doang Paling aku SMP kantin budendis SMA Dikantin SMA Di sekolah Warung pendekar Sudah dimana lagi Nah bedanya menurut aku Orang-orang di Majalengke sekarang Udah aware banget dengan Berdamai dengan pendatang Pendatang dari luar Gitu kan Orang jadi gak Orang Majalengke Semua nih sekarang tuh Karena ada ya Bandara misalnya Jadi orang-orang Jakarta Kesini Betul gitu Semakin kayak Apa ya Menyesuaikan gitu Jadi Dulu mah kan kita Nongkrong tuh kayak Malah Minggu hungkul Menongkrong Sekarang tuh kayak Udah kebutuhan gitu Buat nongkrong Buat kayak Meeting dimana Di luar Betul gitu Kalau dulu kan kayak Keren aja gitu Kalau bisa nongkrong Di baso terisno Kalau enggak Pas ulang tahun doang Nongkrongnya ya kan Hei diteraktir ada yang ulang tahun Gitu kan Itu Yang diteraktir ulang tahun Dibancur Iya iya sih Iya oke sih Iya bener sih Kita doang ya Orang meneraktir Kita mau enggak banjur Iya 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 Jangan dulu lukisannya Jadi menurut aku mah beda Beda udah beda Udah beda dari mulai Dalam artian lebih bagus Lebih baik lagi Orang-orangnya lebih Apa ya Open minded banget gitu Kalau aku mah Udah bagus Aku kaget pertama kali Kesini lagi Terus kan orang Uba baturan ya Uba baturan di Terus kemana gitu Terus disini paling Kalian-kalian aja Terus kayak Ngobrol sama yang Dibawa aku Angkatannya gitu kan Karena angkatan muda kan aku Terus ternyata Mereka Oh udah Cara berpikirnya juga Udah bagus banget gitu Kayak Eh keren lah Pokoknya maja lenggama Udah pokoknya keren aja pokoknya Dari Dari tempatnya Terus banyak juga wisata-wisata Kenapa gue Ajakin teman-teman kesini Udah emang bagus nek Jadi udah gak ada alasan Sebenernya sekarang Orang majalengka Gak mau ngakuin dia orang Gak ada alasan Aku nahon Aku justru bertanya Aku nahon sih Ngaku jadi orang majalengka Gila Masih banget Gini sih Mungkin itu bisa Lebih diidentikan dengan Diidentikan dengan Siropoan Gitu Atau Oh Majalengkata itu Deket majalengkata ya Malu deket secara Gitu Males memanjangin kali ya Ngejelasinnya Mungkin bisa jadi alasan itu Tapi menurut aku mah Gak apa-apa Akuin aja Majalengkata Karena aku juga suka Majalengkata sebelah mana sih Buka makanya Google Maps Sekarang tuh udah ada Maps ya Udah ada Instagram Udah ada ini Nah Liat tuh dimana Majalengkata Gitu dong Jadi Aku udah malek gitu kan Justru Aku juga suka diheruian Suka dicandain gitu Ogel Nah sih Orang majalengkata dimana sih Majalengkata gitu Jadi kayaknya Gitu Aku suka gituin Majalengkata itu Deket sama Cirebon Ya kan Jadi gue jelasin Satu jam lah ke Cirebon mah Gitu kan Terus Kalo dari Bandung berapa jam Kalo dua jam Dua jam setengah lah Meren Namun tuh naik toh Jadi aku mah ngejelasin aja Dan Daek Ngejelaskun gitu Ya kita harus malu Tapi diantara Kemajuan-kemajuan Yang mau ngeliat sekarang Majalengkata Ada gak sih yang Kayaknya ini masih harus Dibenahin Bagian ini nih Kayaknya Oh menteri Menteri kali akuin disini Pejabat kali harus Dibenahin Oke warga majalengkata Oh kalau Kalau dibenahin Ma Tuh ingat tuh Jadi ma Jalan depan Lima orang Masih rusak Iya itu Iya itu Cepat lagi Iya betul-betul Sekarang lagi benerin Kebetulan jalannya Enggak sih sebenernya Harus dibenerin tuh Apa ya Pola pikir Masing-masing sih Menurut aku mah Itu mah kalau Kalau dibenahi mah Dangges aralus gitu Rumahnya Kalau soundingnya gimana sih Apa ya Soundingnya Sounding Oh branding Sama jalanengkanya Nah itu sebenernya Nah itu sebenernya Harus dibenahi itu adalah Branding si kota kita Gitu Jadi semakin Actionnya itu adalah Sekarang tuh Udah Gak jamannya lagi ya Promosi lewat Booklet Buku maksudnya gitu kan Ya justru sekarang tuh Teman-teman disini Juga udah mulai Melike Dengan sosial media Dan setelah macem Itu yang harus sebenernya Ditingkatin lagi gitu Dari Kalau pemerintah mah udah Kok udah cukup meraih lah Menurut aku udah meraih Komunitas-komunitas Segala macem gitu Meskipun mungkin Belum semuanya gitu Ya harapan aku depannya Mungkin Gak perlu Gini nih Menurut gue ya Gak perlu nungguin pemerintah Sorangan Wihela Diri sendiri aja dulu gitu Gak usah Ah ini pada pemerintahnya Gak usah ngedukung Minta dukungan pemerintah Lu bisa Apa yang lu bisa lakuin Untuk majalengka Ya lakukan gitu loh Jangan sampai kebanyakan Mengeluh ke pemerintah Tapi sendirinya Gak melakukan apa-apa Ya gitu Kayak Kayak udah kita Kita yang bisa aja dulu Yang kecil-kecil Gapapa dimulai dari kecil Kayak aku juga melakukan Oh nyangis lah Aku juga Kenal sama Teman-teman influencer Yaudah ajakin deh ke sini Kali-kali dia nge-post Dan itu udah berhasil ya Dan itu alhamdulillah Udah berhasil Ngejak orang-orang Yang punya banyak follower Nah Harus Itu harus Jadi apa yang bisa kita lakukan Lakukan Wai Tekuduk Nah itu dah Pemerintahnya Jangan nyari pemerintah Dari diri sendiri aja dulu Gitu Apa yang bisa Hal kecil yang bisa dilakuin gitu Kayak aku ngumpulin Komunitas yang wisata Aku ngobrol Aku ngajak ngobrol Kayak misalnya punya akun-akun Instagram Setelah macam Aku ngajak ngobrol Oh ternyata disini tuh udah bagus Neng gitu Pola si Instagram Oh disini yang kurangnya Itu misalnya di marketingnya Atau misalnya di cara dia jualan ke klien Gitu Itu yang harus dibenahi menurut aku Aku suka Kenapa cara jualan ke klien Masih Konvensional Betul Betul Masih gitu Jadi Terus dari mulai red card Dan segala macam Mereka Belum semuanya Gak Gak semuanya yang Gak sama gini sih Tapi ada juga yang tau gitu Gak semuanya tau Oh ini tuh harus punya red card tuh segini Gitu Ini tuh cara ngejualnya kesini loh Ini brand sama Brand sama online shop tuh harus beda loh Gitu Red cardnya Nah itu yang belum Belum tersampaikan menurut aku Gitu Dan Aku seneng banget ketika Udah ada orang yang sharing Kang Itu tuh gini Benanya Ini Dan aku sangat Akan ngasih tau Ketika ditanya Bukan berarti gak mau ditanya ya Kayak Yang mau nanya Pasti aku kasih tau Ini tuh harusnya gini Yang aku tau mah gini Kayaknya deh Media tuh Harusnya mungkin seperti ini ya Dibikinnya gitu Dan sekarang udah bagus Udah banyak akun-akun instagram Yang Maju menurut aku gitu disini Keren sih neng Gitu Jadi gak ada alasan Nyesel bukalaloma Di Manjalengka ya Enggak sama sekali Gak ada sama sekali Karena om setnya udah bagus sih Hebat berijingnya Keren Alhamdulillah Gurunya siapa Iya bener-bener Bu Eki Pak Toto Biologi Iya bener Iya om set Alhamdulillah Alhamdulillah Itu gak terdampak Dengan adanya PPKM Yang gak boleh Dain Oh itu terdampak juga Semuanya kok Semuanya terdampak Sampai Sampai sekarang Boleh dain di kan Iya cuman berapa persen Sudah naik lagi dong om set Alhamdulillah Pas PPKM semua terdampak kok Sampai aku Ada dua orang yang Aku Rumahkan dulu Karena memang Lagi PPKM kayak gini Gitu lah Dan itu sedih buat aku tuh Pernama kali punya Baru sebulan loh gue buka Sebulan Terus ada PPKM Terus abis itu 70% Ampe 80% Dan omset menurun Sampai sebesar itu Karena gini coba Cafe baru Belum orang Belum datang Juga belum Belum semua Belum nyobain makanan-makanannya Terus mau take away gimana Iya kan Udah gue juga belum nyobain Misalnya orang Kayak canyobano Gimana nya gitu Jadi ya pasti Itu gitu Dan semua berdampak 20% Gila kan Masa mending kayak Ya bersyukur aja dia Udah Apa yang udah didapet PPKM Udah mau gimana lagi tuh ya Gitu Dan bukan kita doang Gitu semua Kok gitu rapat Maka ya Gak cuman yang tercil aja Iya bener Mungkin gede Mungkin gede juga ya Iya Berdampak Iya kan Emang listrik gak perlu dibayar Karena gak perlu dibayar Mesti dibayar Berdampak semuanya kok Berdampak aja Apa ada PRKM yang ditetap? Betul Ada dua Kedua yang dirumahkan sih Itu Tapi udah balik sih? Belum Belum Karena belum normal ya? Belum normal lagi Nanti kalau misalnya Emang udah agak sedikit Flownya bagus lagi Kita butuh orang lagi Pasti Ya harus Maka normal lagi gak sih Ya harapan semua orang sih Gitu ya Kayaknya Ya semoga aja sih Ya gak tau Karena kan kita emang Bukan Corona ini bukan kita doang Gitu Kayak di semua Di negara manapun Gitu Bukan artis endorsement Enggak 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 sama sekali Itu sedih loh Kalau dia bilang gitu Ya sebenernya Ya ampun endorsement Ada Ada ramai gitu endorsement Banyak artis yang diendorse Enggak loh Itu bener-bener kok Bener Aku percaya adanya Corona Jadi Merasakan banget Dan itu gak enak banget Berapa lama waktu itu? Total 28 hari Karena aku ada gejala Gejala Dari batuk Sesaksi alhamdulillah Cuman hari-hari terakhir tuh Mau sembuh justru Karena aku nonton Video Di Youtube Dari jam 1 malam Sampai jam 4 Sampai subuh lah intinya Jadi waktu istirahatnya tuh Kurang Sama nontonin itu Video Negatif Tentang covid Nah soran gue Yang lagi nonton nih Gak usah nonton Yang kayak gitu please Itu tuh ternyata Bikin kita Jadi suges banget Engap Mati nih gue besok Gitu loh Aku sendiri gitu mikirnya Oh jadi akhirnya Oh gak usah lah Gak usah nonton yang kayak gini Sampai aku nulis Nih kalau gue mati Gimana nih sendirian Di apartemen Kan aku isolasi Mandiri sendirian kan Gimana ya Sampai ke temen aku Aku whatsapp Itu kan subuh ya Neng orang pasti sudah tidur Guys Kalau aku jam 12 12 siang Aku belum bangun Aku bilang gitu Please Temuin aku di apartemen ya Aku bilang gitu Asli Itu sudah se-display itu Bener gak sebuah singglist gue Anggap aja bener gak ya Kita ngerti gak Pokoknya udah kayak Aduh udahlah Gue kayak mati nih Gitu Udah gitu Padahal gak Gitu gitu Juga harus Yang paling parah Gijalah yang paling parah Terasanya tuh apa Sampai udah seputus Batuk 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 yang Gak berhenti Neng dari Gak ada jeda Non stop Wow gitu Ada waktu-waktu tertentu gak? Jadi jam 6 Sampai jam 9 Kelaku Malam 6 malam Sampai 9 malam Nah disitu Terus batuk Terus Pengen udahan Udah deh ini mah Kayaknya aku sampai bawa koper Udah mau bawa koper nih Kayaknya gue ke rumah sakit Dekat saat itu Visualasi sendiri kan Departemen akhirnya Yaudah lah Oh di Bali dulu justru Pulang baru Ketauan di Jakarta Nah terus Tiba-tiba Yaudah gitu aja Eh nanti telponnya Eh kalau misalnya Gue gak keluar Tolongnya jemput di apartemen Kunci udah dititipin di satpang Sampai segitu Hopless banget kan Nah makanya gak usah hopless Pokoknya gak usah nonton Berita-berita yang gak penting Yang jelek-jelek Terlagi Corona Harus happy Makan 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 baru dipesan Dari lalu kemana Betul Eh betul Pinter Jadi harus makan Harus happy Gitu Kalau misalnya emang ada gejala Jangan Jangan denger Eh bukan jangan denger Gimana yang ngomongnya Jangan Ngasal Jangan ngasal minum obat Jadi harus Dokter tetap nanya Sama dokter Ada kan konsultasi Sekarang udah bisa online kan Nah kalau waktu itu Aku isolasi Jadi gak sendirian Dok kalau misalnya batuk Apa nih obatnya Terus kalau Kerasa sesek Gimana ya Nah kita tuh Jadi Kan suka kadang Ini minum ini Minum itu Minum ini Gitu Karena teman-teman kita Care sebenarnya Tapi ya bukan Berarti gak boleh Sebenarnya Menurut aku mah Harus dengan Pantauan dokter lah Gitu Kalau Kita fokus ya Kalau mau Medis ya Medis aja Betul Ini diikutin Ini diikutin juga Dan kamu tau gak sih Ketika aku Ya Corona Itu dikirimin Obat Dan vitamin itu Mereka teman-teman Banyak banget Sampai bingung Mau yang mana dulu Akhirnya gimana Di telepon lah Ke teman Ini kok minum yang mana ya Banyak banget obatnya Yang ini aja Ini jangan diminum Ini gitu Jadi tau Menu Menu lagi Makanan yang Obat yang akan diminum Yang mana Jadi tetap ini ya Tetap konsul Konsul Harus Konsul Gitu Sian atau iya Asal udah Tapi totalnya 28 hari 28 hari Ada efeknya gak sampai Efek panjangnya ada Tapi bener-bener Udah gak kerasa Apa-apa Pas Pas Justru ya Waktu itu Yang bikin sedihnya adalah Gue progress banget Gitu Kayak misalnya Masker To double Pokoknya saat itu Ngikutin banget Cuci tangan Apa segala macem Ya emang Mungkin sudah harus kena ya Maksudnya udah kena juga Yaudah gitu Kayak gimana sih rasanya Ya Allah Gue udah progress loh Di tas tuh Gak lepas dari hand sanitizer Terus Kalau ada cuci tangan Cuci tangan Sebelum makan gue cuci tangan Pokoknya Progress banget Ya tetap aja Emang harus kena Mungkin gitu Yaudah lah Gitu Itu sih yang ngesek Dan akhirnya Kalau sekarang udah Paskanya itu Merasa Oh harus lebih hati-hati lagi Oh ketemu orang Juga harus hati-hati lagi Gitu Oh ini Kalau Enggak penting-penting banget Berarti Yaudah gak usah deh Gitu Seperti itu sih Yang dirasakan sekarang Lebih Bukan parno malahan Lebih kayak menjaga Lebih menjaga diri aja gitu Setelah itu malah Makin menjaga Menjaga diri Bukan Makin ngerasa bebas gitu Enggak Justru harus Iya Iya sih Ada orang yang bilang Oh itu mah Udah kan udah alumnus gitu Ih temen aku Ampe dua kali Kena lagi tiga kali Iya Jadi Yaudah gitu Jangan ngepelein gitu Emang harus prokes gitu Enggak bisa ngepelein Enggak bisa Gitu Aku setuju banget deh Pokoknya Kalau misalnya prokes itu harus Dan Dan aku Endorse itu gak ada Enggak ada Sama sekali Ya ampun Aku mah Kali ya ada yang mau Endorse nya lu sakit Ih gue mau Oh gak sakit Nggak punya duit Mendingan gak punya duit Mendingan gak dibayar gitu loh Dibanding gue harus dibayar Tapi gue pura-pura sakit Gimana sih Maksudnya Ibir Gimana sih Ya mendingan gak sakit gitu Siapa sih yang mau sakit ya gak sih Ada gak sih Kira-kira yang mau dibayar Gara-gara itu Ih gak tau deh Kayaknya enggak deh harusnya Kayaknya enggak sih ya Iya Kalau yang waras sih ya Iya gak sih Kayaknya enggak lah Iya sih diendorse Enggak lah Kita lompat sedikit Di biologi Unma ini Salah satu Sisinya itu adalah Menghasilkan Lurusan yang Menjadi dua Entrepreneurs Oke Oke Sebagai yang Sudah terjun langsung Ada gak tips-tipsnya Buat para adik-adik Yang sesuai Aduh tips Asal abat-adiknya Kalau aku mah mendingan Apa ya Jalanin aja sih sebenernya Ngejalanin Harus punya mimpi Udah paling jelas tuh Harus punya mimpi Karena minimalnya Kalau kita punya mimpi tuh Punya harapan hidup Menurut aku Jadi pegangannya ada Jadi pegangannya ada Goalsnya apa Hidupnya Wow Jadi ibarat kayak Mau Mau Mana ya Udah tau Mana yang mau dibidik Meskipun Panahnya pasti akan Meleset dulu Panahnya juga akan Gak langsung ke Titik yang kita mau Iya Itu proses gitu Jadi kayak Semua orang Berhak Sukses Tanpa embel-embel Dia siapa Anak siapa Dulunya siapa Asal kita usah sama berdoa Udah Menurut aku Bukan melenceng sih Kayak Gagal Maksudnya Tidak tepat Kacaran Betul Dan orang tuh Kalau gagal tuh Itu juga gagalnya Berkali-kali nih Gagal banyak banget lah Kalau dihitung Kalau boleh jujur Aku tuh akrab banget Sama yang namanya gagal Gitu loh Kayak tapi Masa sih gitu Kita gagal terus Ada kok nanti gitu Ibaratnya ada 10 pintu nih Kita bukain pintu Tek-tek tuh 10-10 nya Pasti ada satu kok Yang jalan buat keluar kemana Yang meskipun semuanya Pintu terkunci Kalau kita cobain satu-satu Berarti setelah laluma Akan dicoba yang lain Next mungkin Gak tau lah Ada sih Ada beberapa mimpi Ada mimpi Ada mimpi Iya bener Itu sih tipsnya tuh sama Cari support system Yang bagus menurut aku Jadi pertahanin teman-teman Sahabat-sahabat yang memang Ngerti kita Dan tau goals hidup kita apa Gitu Dan gak usah hiraukan Teman-teman yang memang Tidak men-support kita Karit kita Dan apa yang kita Menjadi goals-nya apa Gak punya effort bagus Betul Ngapain Gitu loh Pertahanin justru yang Orang-orang support Atau segala macem Akan gue pertahanin Sampai Ibarat kata Kalau dia butuh gue Kapanpun Tetek Sampai tetes Darah terakhir gue Gue akan tolongin Gitu loh Karena Ya itulah gitu Yang ngapain juga Buat Menghiraukan yang Gak usah dihiraukan Sebenernya Kadang kita mikirin Apa yang harusnya gak usah dipikirin Gitu Berpikir lebih gitu Kayak Terkudu gitu Jadi emang positif ya Positif aja Kalau bukan positif Pasti Pelindungan juga Namun positif Bener Bener-bener Dan sangat percaya sih Kadang ada orang yang ngomong Wah udah ini mah Pasti Ah teman-teman gitu mah Nanti juga dijauhin Gak dijauhin sebenernya Karena menurut gue Mungkin mereka tidak Satu circle Atau tidak satu Sempemikiran Gitu loh Jadi pasti akan mental sendiri Gitu gak usah ngejauh juga Mereka akan mental sendiri Menurut aku Tapi gue setuju sih Dengan semakin Kayak yang dia selalu lakukan ya Dengan semakin Menceritakan Mimpi-mimpi Itu kayak Kayak sebenernya otak kita Sedang memprogram Untuk semakin dekat Ke arah sana Ya gak sih Asal kita percaya Asli neng Kalau dipikirin mah Aduh orang melihatnya kayak Wih Enak jadi artis Banyak duitnya Pasti gitu Terus kenapa Tiba-tiba lompat Jadi ke Kenapa sih Kesini gitu kan Kenapa lu udah gak laku lagi It's okay gak apa-apa Gak penting di hidup gue Yang penting adalah Apa kenyataannya gimana? Goalsnya adalah Apa ya? Kenyataannya gimana? Kenyataannya emang gitu Gue mengakui kok Gitu kan Sekarang gue udah jarang banget Di TV Ya kan? Kenapa? Justru Yang harus khawatir Adalah menurut gue Kalau kita udah stuck Gak bisa berkarya Kadang orang suka nyalain kompetitor Padahal gak ada kompetitor Di dunia ini menurut gue gak ada kompetitor Yang ada adalah Harus khawatir ketika Kita udah gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa berkarya Nah itu yang harus khawatir Jangan nyalain orang Gara-gara Oh itu mah Ya lah gak laku gue Ya itu mah udah gini-gini Enggak Justru Kita Harus khawatir sama diri kita sendiri Kalau kita gak bisa berkarya Jadi kompetitornya adalah diri kita sendiri Jadi kita Gitu Jadi aku mah Kayak misalnya Itu udah cafe baru Gini-gini Seneng Support Akan aku support 100% aku support Gitu Karena aku gak pernah khawatir Enggak Terus ada Ah itu nih beli lebih enak Gak apa-apa Tes orang lidah gak sama Kalau lidah sama Semuanya akan beli disitu Semuanya numpok disitu Jadi gak usah khawatir Ngapain khawatir Gak usah Gak usah dibikirin lah Yang gitu-gitu mah Udah intinya Itu Betul Gak usah Jadi mikirin yang aneh-aneh lah Gitu Biarkan kompetitor itu Memang ada mungkin gitu Disana yang pengen Jadi kompetitor kita Tapi kita gak usah jadi khawatir Ada kompetitor Yang khawatir itu Ketika Gak usah males Gak mau ngapa-ngapain Udah males Gak mau berkarya Udah males Gak bikin apa-apa lagi Kita udah males Gak usah lagi Nah itu gak usah khawatir Kompetitor mah Kelingan aja Gitu Jadi sebenarnya itu justru Pecut ya Pecut banget Gitu Makanya suka heran Kadang Kamu Gak khawatir Gang Itu gini-gini Ih Menu ini ada disana loh Gitu kan Menu kamu ditiru loh Gini-gini Terus Dan aku Ke tim aku Ke karyawan aku Juga bilang Justru Yang khawatir itu Ketika lu gak ngelakuin Terbaik di kerjaan lu sendiri Ngapain Ngurus Itu kenapa tadi di awal Bilang Harus 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 Menyukai gitu ya Gitu Karena kalau udah suka Pasti Pasti Kayak misalnya Aku doyan makannya Minimalnya Aku bukan safe Tapi gue tau Makanan yang enak Makanan yang biasa Sama enak banget Nah Nah Minimalnya Lidah kita aja dulu Karena kan maksudnya Ya alhamdulillah ya Selama ini aku muterin Makanan-makanan juga Oh ini tuh enak Balik lagi Lidah kita gak sama Jadi Sah saja orang yang gak suka sama produk kita Nyetong diomelin Oh ya ini Tidak naon gitu Dan sah banget ketika orang Suka sama produk kita Itu bagus Akhir deh Kenapa sih ada 20 pertanyaan lagi dong Ini ada pertanyaan banyak banget Jawab cepat ya Oh jawab cepat Jawab cepat ya Oke Berdua atau orange Jangan Dodenya warna kutukan gue Aduh Biru Iya dulu orange Pramuka atau Pak Kibra Aduh Deduanya soalnya bagus nih Pilih salah satu SMP Pramuka SMA Pak Kibra Pas Kibra Ada alesannya Sebenernya Dua-duanya bagus juga Bagus banget lah Ekstra kulikurnya yang sangat bagus Karena di Pas Kibra Aku ngerasa Saat itu Terbentuk si kedisiplinannya gitu loh Kayak emang jadi Ada efek panjangnya gak? Ada Sampai sekarang ada Sampai sekarang ada Mandi cepat gue Enggak sampai 5 menit Cuman set Tek 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 Udah dapal gitu Gerakannya udah kayak Set tek 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 Dah aja Gitu Mandi cepat Terus kalau syuting Kalau kerja atau apapun Gue kayak deg-degan Aduh Aduh Jadi kayak punya Berasa bersalah gitu Ketika udah telat Aduh segala macem Tapi itu yang menurut aku Bagus sih Jadi akhirnya Oh iya Gue harus Dateng jam segini Oh iya Harus mandilah Oh iya Jadi tau apa yang harus dilakuin duluan Dampak panjangnya Penyiar atau penyanyi? Penyiar Penyiar atau aktor? Penyiar Entertainer atau entrepreneur? Penyiar Entertainer Entertainer? Entertainer Entertainer Mau jelasin gak? Mau Karena itu titik awal aku Passion aku disitu Entrepreneer tuh justru Imbas dari Gini Sekarang gue terjun di entrepreneur Itu tuh imbasnya banyak banget Dari entertainer Gitu gak sih? Kayak Gue belajar dari sini Justru Titik awalnya tuh disitu Intinya apa juga? Entertainment juga kan Menjual Jadi kalau lu bilang Buka aloma Sekarang-sekarang Aji Mumpung itu Enggak masalah? Enggak Aji Mumpung dimana ya? Enggak Aji Mumpung Maksudnya tadi gak perlu lagi Tadi Nama Udah punya nama besar Gitu kan Ih justru Bukan Aji Mumpung Apa dong? Mumpung Harus Emang harus Harus Gini loh Dalam hidup gue tuh Gak punya Privilege yang Dari kecil Misalnya Puntan ya Maksudnya Udah anak siapa yang Dipermudah Buat jadi apa Enggak 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 Atau punya Kekayaan yang bisa jadi Buat apa Nah justru Mumpung gue Kerja dari Nol Dapet duit sendiri Bikin ini Itu kan Privilege buat Diri sendiri Iya gak sih? Dapet sesuatu yang Kita usahakan sendiri Jadi gak apa-apa Sebut aja Mumpung juga Gitu Gak ada salahnya Gak ada salahnya Bagus justru kan Gak usah Cape-cape branding lagi Gitu kan Tapi harus Tepet branding Sebenernya beda sih Kalau Kalau entertainment Sama entrepreneur Cuma mungkin Usahanya gak Keras Dari nol Sebelum Nol Nah itu dia Makanya Ya Alhamdulillah Disyukurin aja Sekarang Yang banyak dong Jujur ya Jujur banget Seti gue wawancara Gak pernah Se-deep ini Gak yang Gubongkak nih Juga Indonesian Idol Atau di Akademi Aduh Ketahuan Di Akademi lah Jadi Eh Kan itu Miki D.I Ya pernah Soalnya gue ikutan Pernah Tapi yang Jadinya di Akademi Celebrity Sama Kapapam Berdua Pernah Jadinya Yang kesampaian itu Karena Indonesia Kalah sama Giselle Jumlah Kita bisa nyanyi Kita Ngerak Satu lagu Kita bisa Ngeri Kita nyanyi Fit Ya Allah Stik mulas Yang nonton Jumlah viewer Youtube Atau banyak Episode Stripping Stripping sih Stripping Stripping lah Kangen deh Sumpah Banyak stripping Atau banyak usaha 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 Asli Karena menurut aku Ghostnya apa Kalau dulu Betul Tapi Ujungnya apa Amit-amit ya Kalau udah gak laku Apa lagi Mau usaha kan Kemana lagi Usaha Jadi meninggalkan sekarang Banyakin usaha Usaha Aku mau dagang Beas Mau buka cabang Lagi mungkin Amin ya Allah Ada investor Let's go Join with us Jakarta atau Majalengka Sudah jelas Majalengka lah Asli Karena Mungkin ini banyak orang yang gak tau Sebenernya dari dulu Kota yang paling aku Gini Gak kepikiran untuk tinggal Di Jakarta Malahan Gak kepikiran Gak kepikiran Gak tau Pokoknya kayak kepikirannya Buatnya Majalengka Ngongong Majalengka Bandung Udah Gitu Kayak Hidupnya anaknya tenang Gitu Kalau yang buat tinggal Eh gitu Udahlah Terus sekarang Keterusan udah 2 tahun Di sini kan Gitu Kangen banget kan Tadi udah mulai kangen Apa yang dikitkan Shootingnya Orang-orang Teman-teman Tapi tadi belum pernah Oh iya Pokoknya Teman-teman sih Lebih ke Circle pertemanan aku Yang Positive vibes Gitu Jadi Kangen lah pokoknya Dan di Jakarta juga Ternyata Aku menemukan teman-teman yang Baik San gitu Barager Gak tau kenapa Dan jarang Aku deket banget Misalnya sama artis Kalau Aku pun deket banget tuh Gara-gara misalnya Ya satu frekuensi aja gitu Kayak akunya juga santai Dan orang gak ada yang tau Kayak pas pulang shooting Biasanya kan aku ngumpul gitu Ngumpul suka Sisi sama artis-sisi yang lain Cuman kebanyakan Habis shooting Balik Ulang Jadi kayak misalnya Suka Kadang Si ini gini Si ini gitu Pas besoknya tuh Emang kenapa Emang si itu kenapa Ini kau si bikin gini Oh iya Wih Gitu Jadi Ngerasa Nantinya selalu Tapi gak sih Enggak Enggak Justru Gak tau ya Karena emang Udah selesai kerja Kewajibannya kelar Istirahat gitu Ya ada Ada Kadang kalau Ini main Sama teman-teman Raksis yang lain Ada Cuman lebih Apa yang lebih Dan ini sih Rahasianya adalah Aku lebih suka Di kamar Selimutan Sorangan Bisa nonton TV Bisa kayak Ngelakuin denger musik doang Atau misalnya tidur-tiduran Itu bisa orang sapopoy Seharian aku bisa Dan disitu Waktunya bermimpi kayaknya Betul Jadi kayak Apalagi nih Apalagi ya Apalagi gitu Jadi itu Banyak orang yang gak tau Malahnya temen aku Yang di Jakarta gini Kuat ya Gak keluar Di kamar aja Ih kuat banget Jadi pas begitu PPKM Pertama kali Orangnya pada Udah gak kuat kan Oh pengen kemal Apa sih Aku memang Basicnya setiap Pulang atau apa Suka di kamar aja Aktivitas di kamar Kayak Ya tiduran Udah gitu Gitu Dan udah tau gitu Dan Apa sih Banyak yang dilakukan Kayak misalnya Apa ya Mengevaluasi diri Mereen gitu Kayak Ini apa yang salah Tadi ya syuting gitu Kalau gak Aduh gue tuh kayaknya Tadi kurang ini Gitu kayak Ya udah Kalau gak mah Ya untul-untul Sama selimut bisa Dari pagi Sampai pagi lagi Itu bisa tuh Kayak gitu Dan itu kayak Zona nyaman aku Oh Ceritanya teh Kudu semangat Semangat Kudu positif Kudu Kudu harus bangga juga Sama orang daerah Batur orang daerah Dan kita Orang kota Majalengka kota Majalengka kota Kampusnya bandara Bawang ketangnya Pokoknya mah Dari diri kita Dari diri kita aja Dimulainya Gitu sih Keren deh Ya Allah Keren banget sih Ini acara Oke Terima kasih banyak Sama-sama Sama-sama Aku juga terima kasih Sudah diundang Kesini Bener-bener Bermanfaat Bener-bener Ada yang nonton Lanjutkan terus mimpinya Harus Terima kasih Neng Ini dibongkar semuanya Dia mah udah tau gue Dari kapan sih Orange